Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama ayah selesai salam satu jiwa untuk Indonesia dan salam spot olahraga bagi semua pencinta sepak bola tanah air semoga di Jumat berkah kali ini anda anda semua sehat walafiat serta rezekinya mengalir deras seperti air pengen aniku malam nipsu sakban ya semoga ajat-ajat kalian sing kalian minta selama ini ikut terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala soalnya malam nipsu sakban iki hari atau waktu yang tepat untuk berdoa selain malam idul fitri yo jadi semoga di Jumat hari ikiwis Jumat berkah sekarang setelah kalian Jumatan wish berkah wis satu rizikai hidup kalian kembali menyapa kalian kewis dua hari aku nggak upload ya soal kan kekompetisi kan tinggal menyisakan dua pertandingan lagi terbatas turutang untuk arema Exi sendiri ya tinggal melawan Borneo Exi ambik PS tira persikabu jadi leh kalau kasemen arema sekarang ini arema di posisi kelima kelima dengan poin ke-58 itu yuk aku yakin kalian sependapat kalau ayah sih soalnya lho performa arema iki on fire pasti di awal-awal putaran Liga BRI sampai ke pertengahan tapi tapi pas akhir-akhir musim penampilan ninja lebut aduh wes jadi ya rodo-rodo males sih mengikuti arema ya mengikuti arema apalagi di pertandingan-pertandingan terakhir ya tapi untuk kalian tetapi ya tetap selalu dukung arema meskipun di akhir-akhir ini ya kode sih ya males ya ini ada kabar kabar sih menurutku ya kurang enak ya kurang enak didengar maksudnya buat arema dan kalian-kalian soal kan Carlos Fortes beberapa minggu yang lalu kan sudah memposting ya memposting kau ya suatu kata-kata perpisahan kalau dia menunjukkan kalau musim ini adalah musim terakhirnya bersama arema dan di Indonesia ya kan kita tahu sendiri Carlos Fortes itu di musim pertamanya di Liga BRI itu sudah mengemas 18 gol tidak menutup kemungkinan apa itu Liga-Liga luar atau klub-klub di Indonesia sendiri sudah meliriklah penampilan atau perform yang ditunjukkan oleh Cak Sodik ini dan ini apa isyarat dan istriagram ini kita wajahnya ya kok gini kira ya Carlos Fortes ini di posting 9 Maret lalu I'm very proud of this team thanks for all the support still for games for the end of this beautiful history tak adiknya ya aku sungguh bangga untuk tim ini terima kasih untuk semua support masih menyisatkan empat pertandingan untuk berakhirnya beautiful history secara yang cantik ini dan komentar ikuti ditutupi komentar di non-aktifkan jadi untuk areman nya dan areman itu mungkin ini sesuatu yang kekecewaan yang kecewaan soal kan kita tahu sendiri kalau sportes ikut top eh striker sing bener-bener house goal gitu loh house goal dan di musim pertamanya itu juga bagus dan aku berharap kalau sportes ikut di musim depan ini dipertahankan untuk areon dipertahankan untuk tim arema unulut tapi misalkan tidak pertahan ya enggak apa-apa soal kan di arema sendiri kan kita iku butuh pemain yang berjiwa-jiwa singa mempunyai hati untuk membela tim kebanggaan kita tapi like sudah tidak bermain dengan hati yowes mending pinggat haiwes dimangani kok pas main di arema FC gak komfort gak nyaman yang kok tidak bisa merehasil optimal yowes mending kok gini yowes tapi banyak tapi kalau pun benar terjadi kalau sportes hengkang yowes mungkin jurakan 99 bisa mendatangkan Yosef Al Jazeera itu ada striker yang bersih ke diri sing kontraknya akan habis di penghujung Liga di HBRI kali ini terus ono sing santr-santr itu Ciro Alves Ciro Alves sudah mengemas 17 goal padahal ini posisinya winger tapi lihat sempurna Ciro Alves sampai mendarat di bumi arema waduh itu sangat lop boys lop Ciro Alves ini soalnya kan arema butuh pemain seperti ini loh dia bisa menjadi sosok goal getter bisa jadi sosok winger gitu apalagi kucuran dana dari jurakan 99 untuk musim depan istilahnya unlimited tidak terbatas jadi tidak terbatas kucuran dana yang tidak terbatas untuk transfer musim depan dan kabar baiknya lagi rey ya untuk musim depan itu kompetisi iku insya Allah akan dihadiri supporter nah jadi engkau lewes dihadiri supporter aja di aku di konten the season berikutnya aku apa lagi lepas arema main aku mesti engkau ngevlog ngekan juruan ngevlog ngevlog ngekan juruan terus ngevlog paling awin nge beberapa kota ngevlog pasti seru ya jadi kalian kok bisa nonton vlogku pas awin ngelomongan pas awin itu diri aku ngevlog ngevlog ngekan juruan aku misalkan insya Allah insya Allah nggak ada kerjaan aku mesti nonton arema dikau dan kalian bisa menyaksikan jadi menurut kalian itu pemain sih cocok buat arema musim depan yang untuk mengandikan posisi Carlos Fortes yang kayaknya ini hengkang ya menurutku sih hengkang pemain ini jadi kalian milih sopo Ciro Alves Opo Ezekiel 2isel Ezekiel 2isel kan pemainnya kan ngotot unen sikeldu hasil ngotot ono azeb aljazebizan terus ono alexanderakit yang main di persikipestera persikapu itu juga kontrak itu akan berakhir di bulan ini jadi sebagai aremania aku paling di musim depan ini apalagi kucaran dana yang tak terbatas mungkin jerakan 9 bulan jerakan 99 dan manajemen arema bisa memanfaatkan ini untuk menjadikan PR untuk di musim 1 di musim berikutnya arema aku gak sembarangan milik pemain dan kekurangan arema aku sehingga begitu menonjol kekepawatan arema aku tidak adanya sosok gelandang serang yang bisa mengatur tempo kadang kapan naik kapan turun ya ikulah harus diselesaikan pemilihan pemain di gelandang tengah oke oke saat ini kita akan menilai penilaian ku pribadi penilaian ku pribadi terhadap Carlos Fortes Carlos Fortes ini selama ini penampilannya dari skill individu skill individu nilai ku 80 soalnya kan dia sering menggojong-gojong pertahanan sama aku aku lawan terus shot power kekuatan ku 80 shot akurasi 90 shot on target 85 umpan akurasi 75 speed 75 kalau menurut saya masih kurang soalnya saya mau dan arema-aremannya itu di luar sana kalau Carlos Fortes masih kalah untuk berlari akselerasi ke kotak penalti 80 eksekusi akhir 95 ball position 95 heading 90 body balance 90 jam 80 jadi itu penilaian ku terhadap Carlos Fortes terserah kalau kalian setuju dengan Ayas atau tidak silahkan tinggalkan kolom komentar kalian di bawah ini semoga hari kalian menyenangkan di hari ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video Ayas selanjutnya wabiyahil tofik walidea wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati